Halo Wanderers, mungkin sebagian kalian mengira Perdana Menteri Singapura Lee Shinlong hanya bisa berbahasa Inggris dan Mandarin. Ternyata ada beberapa video yang menunjukkan beliau pandai berbahasa Melayu, Singapura tentunya. Menurut kalian, apakah ini mirip bahasa Melayu Malaysia atau mirip bahasa Indonesia? Saudara-saudari sekalian, usaha kita untuk memerangi COVID-19 masih berterusan. Kita telah mencapai kemajuan yang baik. Sistem penjagaan kesihatan kita dapat menampung kemajuan ini. ekoran usaha cemerlang para karyawan penjagaan kesihatan kita dan ramai lagi yang bekerja di barisan hadapan. Yang paling penting, kita berjaya memastikan kadar kematian kekal rendah antara yang terrendah di dunia. Hasilnya, kita dapat keluar daripada langkah pemutus rantaian jangkitan. Kita sedang membuka semula ekonomi dan masyarakat kita secara bertahap-tahap dan dengan selamat. Namun, sedang kami melonggarkan beberapa langkah kawalan, jumlah kes dijangka akan meningkat seperti yang berlaku di negara lain. Jadi, kami sangat berhati-hati. Ini supaya jumlah jangkitan tidak melonjak lagi dan pemerintah tidak terpaksa melaksanakan langkah kawalan buat kali kedua. Saudara-saudari sekalian, selamat hari kebangsaan. Tahun ini, kita memperingati 200 tahun Singapura. Saya gembira melihat banyak kumpulan masyarakat menganjurkan pelbagai aktiviti untuk menyembas kembali kekayaan sejarah negara kita sepanjang beberapa abad. Sebagai contoh, April lalu, kumpulan pentas karyawan Politeknik Republik mempersembahkan Kurun Yang Hilang, kisah tentang kerajaan Singapura pada abad ke-14. Pada Oktober ini akan datang, Taman Warisan Melayu juga akan mengadakan satu pesta dan pameran khas yang menceritakan kepelbagaian asal-usul masyarakat Melayu. Orang Melayu tiba secara beramai-ramai di Singapura sejak kedatangan Stamford Raffles. Mereka termasuklah orang laut, orang Melayu dari Johor dan Riau, orang Minang, Bugis, orang Jawa, Baweyan, serta orang Arab dari Yemen dan sebahagian orang dari India. Ini dia gambar sebuah keluarga Baweyan pada awal abad ke-20 dengan pakaian tradisional mereka. Dikenali sebagai orang Boyan. Mereka berasal dari Pulau Baweyan di Jawa Timur. Tapi orang putih pelat ya, jadi Baweyan jadi Boyan. Orang Baweyan sangat akrab dan dahulu tinggal berkelompok di pondok-pondok seperti di kawasan Rocor dan Tanjung Pagah. Kini, orang Baweyan sudah sebati menjadi sebahagian daripada orang Melayu dan Singapura. Begitu juga dengan suku kaum lain. Pertalian budaya dan sejarah anda dengan negara-negara jiran kita membolehkan Singapura memahami dan menjalin hubungan baik dengan mereka. Pada masa yang sama, pengaruh anda ke atas masyarakat Singapura membantu kita mencorak dengan jelas identiti nasional kita sebagai sebuah negara berbilang kaum di Asia Tenggara. Sepanjang waktu itu, orang Melayu Singapura berjaya membina identiti yang tersendiri berbeza daripada orang Melayu lain di rantau ini dan masyarakat Islam lain di dunia. Wah, tampaknya seperti bahasa Indonesia ya. Menurut Wikipedia, bahasa Melayu Singapura adalah pecahan dari bahasa Melayu Johor Riau. Bahasa Melayu Singapura dengan bahasa Indonesia dalam cara ngomongnya agak mirip karena pengaruh sejarah, sejarah kolonialisme, dan interaksi sosial antara kedua wilayah ini. Hubungan yang erat di masa lalu membentuk kemiripan dalam gaya dan struktur bahasa. Mari kita lanjutkan. Selamat datang yang dihormati, teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya berbesar hati kena dapat bersama Anda di Majelis Pelancaran Bulan Bahasa 2015 ini. Sejak kemerdekaan, masyarakat Melayu telah mencapai kejayaan yang sangat besar. Ramai anak Melayu yang cemerlang kini menerajui pelbagai bidang. Pendidikan, seni dan budaya, perbankan dan kewangan, sains dan teknologi, serta sukan. Dan juga dalam bidang politik. Sedang masyarakat Melayu maju setara dengan masyarakat lain, Penggunaan bahasa Inggeris pula semakin meningkat. Bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantaraan yang memberi peluang sama rata kepada semua kaum untuk berhubung dan bekerja. Bahasa Inggeris juga diajar di sekolah sebagai bahasa pertama kepada anak-anak kita. Lama kelamaan, lebih ramai orang Melayu semakin selesa bertutur dan menggunakan bahasa Inggeris. Selamat pagi, perbincangan saya bersama para pemimpin Melayu Islam sebentar tadi berjalan dengan baik dan lancar. Kali terakhir kami bertemu seperti ini ialah pada 2014, tujuh tahun lalu. Isunya sama tentang tudung. Formatnya juga serupa secara tertutup dan kita bebas berbincang dengan tenang dan terus terang dari hati ke hati. Hari ini hasilnya juga baik. Kami saling faham harapan masyarakat Melayu Islam dan pendirian pemerintah serta cabaran yang kita sama-sama menumpukan. Oke, begitulah kelancaran bahasa Melayu dari Perdana Menteri Singapura. Kita ketahui Singapura saat ini memiliki 4 bahasa. Dan bahasa Inggris menjadi bahasa pemersatu dan bahasa utama. Diikuti bahasa Melayu Mandarin dan Tamil. Bahasa Melayu Singapura turut menjadi lagu nasional Singapura, yaitu Majulah Singapura. Nah, Sobat Maju bagaimana pendapat kalian?